Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian para tetua yang selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan mang oyan Kui lah tanpa berlama-lama lagi seruput kopinya bakar rokoknya kita kancutkan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berkumpul dengan yang lainnya Tidak ada apapun di tempat tersembunyi para dewa ini dan hanya terlihat banyak mayat-mayat Dalam kehampaan ini mayat tidak akan membusuk tetapi mereka akan mengerasa penuhnya Namun selama mereka disentuh dengan lembut mereka akan segera benar-benar berubah menjadi abu yang berterbangan Xiaoyan awalnya sangat gembira ketika melihat banyak cincin penyimpanan pada mayat-mayat ini Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa cincin penyimpanan ini juga akan berubah menjadi abu setelah mereka disentuh Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan merasa sangat kesal ketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh menyanyiakan sumber daya Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam tiba-tiba seluruh tempat tersembunyi para dewa bergetar Semua mayat di seluruh tempat hukuman para dewa juga benar-benar kembali berubah menjadi abu dan terbang Pada akhirnya hanya tersisa beberapa belas orang dari kelompok Xiaoyan di tempat tersembunyi para dewa ini Namun beberapa saat setelah getaran terasa semua orang tiba-tiba merasakan adanya tekanan yang kuat Tekanan ini melonjak ke sekeliling seolah-olah semua orang berada pada kecepatan yang sangat cepat Tekanan ini juga semakin lama semakin kuat hingga pada akhirnya semua orang pada saat ini mengeluarkan darah begitu juga dengan Xiaoyan Bagaimanapun Xiaoyan yang telah berpisah dengan klon dewa asli pada saat ini kekuatannya hanyalah seorang dogat bintang empat Oleh karena itu akan sangat sulit sekali bagi Xiaoyan untuk bisa menahan kekuatan tekanan seperti ini Semua orang pada saat ini menjadi semakin lemah dan hanya klon dewa asli yang pada saat ini masih terlihat baik-baik saja Tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung Namun seiring dengan berjalannya waktu semua orang pada akhirnya terjatuh pingsan dan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak kuat Xiaoyan pada akhirnya menggerakkan klon dewa asli dan bersiap untuk keluar untuk melihat situasinya Namun begitu klon dewa asli hendak bergerak tiba-tiba mereka semua melihat pintu tempat mereka masuk pada saat ini menghilang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lonjakan cahaya dipenuhi dengan tekanan semakin intens Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya dunia ini benar-benar akan segera hancur Jika ini terus berlanjut Xiaoyan khawatir Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bertahan di dalam kehidupan ini Banyak geledakan dan gemuruh pada saat ini terdengar bersamaan dengan tekanan yang menjadi semakin kuat Di tengah-tengah situasi krisis ini Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak boleh mati di tempat ini Xiaoyan merasakan sedikit keputus asaan dan jika benar-benar semuanya terpaksa Satu-satunya cara adalah Xiaoyan harus menggunakan pagula pemurnian untuk menyelamatkan semua orang Xiaoyan pun menggertakan giginya dan bersamaan dengan hal tersebut tempat tersembunyi para dewa yang bergetar pada saat ini tiba-tiba berhenti Bersamaan dengan getaran yang berhenti dengan sangat tiba-tiba tekanan yang tak tertahankan juga pada saat ini menghilang dalam sekejap Seluruh tempat suci para dewa pada saat ini seperti rumah dengan atap yang seketika terbongkar Segala sesuatu di luar pada saat ini dapat terlihat dengan jelas di hadapan mata Xiaoyan Ada cahaya di sekeliling Xiaoyan tetapi tidak ada pemandangan nyata yang terlihat sama sekali Pada saat ini Xiaoyan benar-benar seperti telah memasuki ruang yang tidak dapat dijelaskan Namun pada saat yang sama Zhan Lao yang selalu diam pada saat ini tiba-tiba mulai berbicara Zhan Lao berkata karena Xiaoyan berada di sini maka Zhan Lao akan membiarkan Xiaoyan melihatnya Begitu suara Zhan Lao terdengar dan sebelum Xiaoyan sempat bereaksi Xiaoyan tiba-tiba merasakan tubuh dan jiwanya pada saat ini terasa terhunus Semua yang ada di depan Xiaoyan dengan cepat menyusut dan sehelai daun pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Adegan ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera berpikir Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah kehidupan Xiaoyan yang dialami sebelumnya Hanyalah sebuah keberadaan kecil seperti daun ini Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkejut tiba-tiba daun tersebut kembali menyusut Saat berikutnya Xiaoyan melihat sebuah pohon raksasa muncul di hadapannya Pohon raksasa ini memiliki keseluruhan batang tubuh berwarna putih dengan daun-daun yang tumbuh di atasnya Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga melihat daun sebelumnya pada saat ini layu dan menguning Setelah beberapa tarikan nafas berikutnya daun tersebut pun seketika terjatuh dan Xiaoyan menyadari sesuatu Namun bersamaan dengan hal tersebut seluruh jiwa Xiaoyan pada saat ini segera kembali Pemandangan luar binasa yang seperti ilusi ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam Xiaoyan juga pada saat ini berpikir Mungkinkah daun tersebut adalah dunia yang pada saat ini ditinggali oleh Xiaoyan Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung Tiba-tiba seluruh tempat tersembunyi para dewa tenggelam dengan cepat Tanah yang pada saat ini diinjak oleh Xiaoyan seperti sebuah kapal besar yang tiba-tiba terbang ke langit hingga akhirnya jatuh kembali ke laut Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan dan Xiaoyan segera menatap ke arah langit Apa yang muncul di hadapan Xiaoyan pada saat ini adalah langit berbintang Tetapi langit berbintang ini sangat asing di mata Xiaoyan karena telah mengalami kehancuran besar Bersamaan dengan tanah yang diinjak oleh Xiaoyan yang pada saat ini tergelam Xiaoyan juga pada saat ini merasakan adanya gaya puntir yang sangat kuat Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali dan ini benar-benar menghanyutkan Xiaoyan Orang-orang yang awalnya mengikuti Xiaoyan juga pada saat ini semuanya telah menghilang Dan bahkan Xiaoyan tidak bisa merasakan aura mereka Sepertinya kekuatan hisap yang berada di sini mungkin telah mengirim beberapa di antara mereka ke tempat yang berbeda Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengertakan giginya karena Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya termasuk klon dewa asli Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sebuah tangan besar muncul di kehampaan Tangan ini langsung mengelurkan tangannya dan tujuannya adalah klon dewa asli Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini di dalam hatinya ingin melawat meskipun Xiaoyan tidak bisa bergerak Klon dewa asli benar-benar sangat berguna bagi Xiaoyan dan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melepaskannya Namun pada saat ini tiba-tiba suara Zhan Lao kembali berbicara dengan nada yang sangat serius Zhan Lao berkata agar Xiaoyan jangan bertindak gegabah Mereka pada saat ini tidak bisa menyinggung perasaan dari keberadaan ini Mendengar perkataan Zhan Lao yang sangat serius Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya hanya bisa terdiam Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah tangan yang menggenggam klon dewa asli Hingga pada akhirnya segera menghilang dalam sekejap mata Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kehilangan kontak dengan klon dewa asli Xiaoyan sangat terkejut tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Zhan Lao telah berbicara dengan sangat serius dan hal tersebut menunjukkan bahwa sosok yang mengambil tindakan ini mungkin di luar imajinasi Xiaoyan Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas dan dibawah kekuatan hisap yang sangat besar Kekuatan Xiaoyan sebagai seorang dogat bintang 4 ini tidak lagi dapat mempertahankan kesadarannya dan Xiaoyan segera terjatuh pingsan Setelah waktu yang tidak diketahui di lautan kehampaan yang luas ini sesosok tubuh terlihat melayang Pada saat yang sama sebuah baterak juga perlahan mendekat dengan beberapa sosok yang berdiri di atasnya Sementara itu sosok yang mengambang di lautan kehampaan untuk jangka waktu yang tidak diketahui ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih terjatuh pingsan dan keberadaannya telah ditemukan Sementara itu di atas baterak ada beberapa sosok yang berdiri dan semuanya memiliki ekspresi serius ketika menatap ke arah Xiaoyan Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa saudara kesembilan telah ditemukan Begitu semua orang melihat ke arah Xiaoyan mereka pada akhirnya segera bergegas untuk segera menyelamatkan Xiaoyan dan membawanya ke dalam baterak Mereka segera memeriksa kondisi Xiaoyan dan setelah beberapa saat Sosok Yefei Yu yang berasal dari kuil kuno yang merupakan saudara ketujuh Xiaoyan pada saat ini segera berbicara Yefei Yu berkata bahwa saudara kesembilan pada saat ini tidak bernafas Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok Ke Yun dari kuil kuno juga segera berbicara kepada Yefei Yu Ke Yun berkata bukankah yang mulia ratu meminta Yefei Yu untuk menyiapkan minuman pengembalian dewa Yefei Yu pun segera mengangguk dan mengeluarkan botol giyok dan mengangkat Xiaoyan sebelum akhirnya memasukkan minuman tersebut ke mulut Xiaoyan Setelah beberapa tarikan nafas pada akhirnya Xiaoyan segera terbatuk Begitu mata Xiaoyan perlahan-lahan terbuka pandangan Xiaoyan pada saat ini masih terlihat kabur Pada saat yang sama ada juga perasaan kehampaan di dalam jiwanya dan perasaan ini sangat tidak nyaman Sementara itu rancang yang juga pada saat ini berada di atas bahtera segera berteriak ke arah Xiaoyan Rancang berteriak akhirnya saudara kesembilan telah bangkit Jika saudara kesembilan tidak bangun maka saudara perempuan ketujuh akan memberi Xiaoyan pernafasan buatan Rancang pun seketika tertawa setelah berbicara namun saat berikutnya Rancang merasakan sakit di biji karena pada saat ini Yefei Yu tepat menghantam bagian selangkangannya Yefei Yu pun menggertakkan gigi dan pada saat ini wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kemaluan sebelum akhirnya membuang wajah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih memandang ke arah semua orang dengan tatapan bingung Xiaoyan masih merasa pemandangan di hadapannya ini seperti mimpi dan Xiaoyan harus memastikan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dimanakah Xiaoyan berada Mendengar hal tersebut Rancang pun segera memulihkan diri sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan bingung Rancang pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk menemukan saudara kesembilan Selain itu hal ini benar-benar membingungkan mereka Bukankah saudara kesembilan telah pergi ke aliansi Doshian tetapi mengapa ia pada saat ini berada di tempat ini Xiaoyan pun pada akhirnya menghala nafas dan berkata bahwa ceritanya sangat panjang Namun begitu Xiaoyan hentak lanjut berbicara Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasa kesakitan Semua orang juga melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini buruk dan semua orang merasa sedikit khawatir Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa merasakan apa yang pada saat ini melonjak di tubuhnya dan Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan mereka Semua orang juga pada saat ini membiarkan Xiaoyan untuk beristri jahat sementara waktu Singkat cerita untuk waktu yang lama pada akhirnya semua orang telah sampai kembali di kuil kuno Xiaoyan yang beristri jahat juga pada saat ini perlahan membuka matanya Dari kejauhan Xiaoyan mendengar sebuah suara yang berteriak kepada Xiaoyan bahwa mereka telah sampai di rumah Xiaoyan pun terdiam mendengar kata-kata rumah yang benar-benar membuat Xiaoyan sangat tersentuh Xiaoyan benar-benar telah pergi begitu lama dengan banyak rintangan yang tak terhitung jumlahnya Meskipun ini bukan rumah asli Xiaoyan tetapi hal tersebut membuat Xiaoyan merasa sangat hangat untuk sementara waktu Pada akhirnya Xiaoyan mengikuti semua orang di kuil kuno untuk turun dari bahtera Xiaoyan kembali menatap area sekitar yang seperti surga dengan dipenuhi kabut yang menyejukkan Dari kejauhan Xiaoyan juga melihat sosok yang dikenalinya dan dua sosok ini juga saling memandang Xiaoyan Salah satunya adalah Ding Yue yang telah tinggal untuk waktu yang lama di kuil kuno Keduanya pada saat ini perlahan berjalan mendekati Xiaoyan dan begitu sampai Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat sosok satunya dengan wajah yang sangat tampan Selain itu di belakang sosok ini juga ada sekelompok wanita cantik yang mengaguminya Sosok tersebut pada akhirnya tersenyum dan berkata ternyata Xiaoyan baru saja tiba Xiaoyan meninggalkannya disini dan Xiaoyan benar-benar keluar untuk bersenang-senang Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar sosok yang baru saja berbicara Namun dari gaya bicaranya Xiaoyan seketika langsung menyadari sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya Mungkinkah ini adalah Xia Zhenghui? Ding Yue pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa setelah Xiaoyan pergi Xia Zhenghui benar-benar telah berhasil dalam tahap pembentukan tubuh Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa mengenali penampilan dari Xia Zhenghui Tetapi melihat dari temperamennya tidak bisa dihindari sosok ini adalah Xia Zhenghui Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk bergegas masuk Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih merasa kebingungan di dalam hatinya Tidak ada waktu bagi Xiaoyan untuk bercanda dalam waktu yang lama dan semua orang pada akhirnya bergegas pergi Xiaoyan pada saat ini disiapkan tempat untuk beristri jahat dan Xiaoyan segera kembali memulihkan dirinya Selama periode waktu satu bulan Xiaoyan terus-menerus meluangkan waktu untuk memikirkan dan menyelesaikan semua yang terjadi sebelumnya Namun meskipun begitu Xiaoyan juga bertemu dengan Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk saling berbincang-bincang Mereka bercerita kepada Xiaoyan mengenai perkembangan mereka masing-masing Mereka semua bekerja keras selama mereka tinggal di kuil kuno ini Ding Yue juga telah memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teknologi istik Ia telah menunggu untuk waktu yang lama dan ia telah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk masing-masing anggota tim Fearless Sampai saat ini Ding Yue benar-benar dipenuhi dengan harapan akan kembalinya anggota-anggota dari tim Fearless Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga menceritakan kepada keduanya apa yang terjadi setelah Xiaoyan meninggalkan kuil kuno Mereka semua berpikir bahwa apa yang dialami oleh Xiaoyan ini luar binasa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa perjalanan ini telah gagal Meskipun Xiaoyan pada saat berangkat hanyalah seorang dosian Tetapi ketika Xiaoyan pulang Xiaoyan telah menembus kedogat bintang empat Terlebih lagi Xiaoyan juga telah mendapatkan sebagian besar warisan dari Yang Mulia Dengan begitu tugas yang dipercayakan kepada Xiaoyan oleh Yang Mulia Ratu benar-benar telah terselesaikan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih tidak ingin menyerah Pada saat ini masih ada bekas luka di tangannya yang merupakan keinginan lama dari Xiaofeng Xiaoyan pada saat ini benar-benar belum bisa membantu Xiaofeng untuk menyelesaikan semuanya Xiaoyan pun pada akhirnya hanya bisa mengertakan giginya dan menghela nafas Xiaoyan lanjut memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian hingga Xiaoyan sampai di sebuah aula Di belakang aula utama ini terletak halaman dan ini adalah tempat tinggal dari Yang Mulia Ratu Tempat ini tidak bisa dimasuki oleh orang biasa sama sekali sementara Xiaoyan bergegas mendekat Pada saat ini di sebuah mata air Xiaoyan bisa melihat adanya pemandangan yang sangat menakjubkan Xiaoyan juga pada saat ini melihat sesosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Mulia Ratu Xiaoyan terus-menerus memandang ke arah Yang Mulia Ratu yang sedang melakukan aktivitasnya Sementara itu Yang Mulia Ratu juga telah menyadari keberadaan Xiaoyan dan setelah beberapa saat Mata indahnya pada akhirnya segera menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya juga segera berkata bahwa sudah lama sejak Xiaoyan datang kembali Apakah pada akhirnya Xiaoyan membutuhkan waktu lama untuk mencari Yang Mulia Ratu Terlebih lagi bukan ide yang baik untuk menerobos masuk ke tempat seorang wanita dengan cara seperti itu Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini Xiaoyan pun berbalik untuk pergi Namun suara lembut dari Yang Mulia Ratu pada saat ini segera terdengar di belakang Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan telah menyaksikan semuanya dan hal itu benar-benar tidak boleh dilihat oleh Xiaoyan Namun setelah mendapatkan semua itu apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan berbalik dan pergi Xiaoyan pun segera berhenti dan Xiaoyan menggaru kelapanya dengan tersenyum kering Xiaoyan pun berbalik dan berkata bahwa Xiaoyan hanya ingin memastikan bahwa memang tidak ada pintu ketika Xiaoyan masuk sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya segera tertawa sebelum akhirnya Xiaoyan bergegas mendekati Sang Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa emosi Xiaoyan tidak berubah sama sekali Bahkan setelah reinkarnasi ia benar-benar masih menjadi seseorang yang tidak tahu malu seperti biasanya Keduanya pada saat ini hanya bisa saling tersenyum sebelum akhirnya Sang Ratu segera berkata kembali kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata agar Xiaoyan menceritakan tentang keraguan di hati Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa terlalu banyak keraguan di dalam hati Xiaoyan Menurut Xiaoyan banyak keraguan ini hanya bisa diselesaikan jika kekuatan Xiaoyan benar-benar cukup kuat Bahkan jika beberapa hal bisa diketahui oleh Xiaoyan apalah artinya jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya Sang Ratu pada saat ini tampak tidak terkejut dengan kata-kata dari Xiaoyan Sosoknya menganggukkan kelapanya dan berkata meskipun begitu apa pada saat ini rencana Xiaoyan selanjutnya Bagi Yang Mulia Ratu pada saat ini meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Xiaoyan saat ini baru berlatih selama 10.000 tahun Seluruh dunia sensi ini memiliki sejarah yang panjang dan apa yang diketahui oleh Xiaoyan masih sangat dangkal Oleh karena itu Sang Ratu juga menyadari bahwa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya memang benar Ada permasalahan yang memang harus diselesaikan oleh Xiaoyan sendiri Selain itu jika Xiaoyan ingin menyelesaikan permasalahan ini juga maka Xiaoyan benar-benar harus menjadi lebih kuat Jika Xiaoyan tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini maka itu berarti Xiaoyan kurang kuat Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan mulai menjelaskan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan memiliki beberapa rencana Tetapi yang utama bagi Xiaoyan pada saat ini adalah meningkatkan kekuatannya Xiaoyan benar-benar sangat ingin untuk bisa menerobos keabadian sesegera mungkin Yang mulia ratu pun sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Yang mulia ratu pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dari dogat bintang 4 ke tingkat keabadian benar-benar terlalu jauh Namun meskipun begitu masih banyak peluang di dunia sensi ini Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini jangan terlalu banyak menyebutkan mengenai peningkatan ke tingkat keabadian Sepertinya yang terbaik pada saat ini adalah menuju ke penerobosan dogat bintang 9 merupakan tujuan utama Xiaoyan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dijelaskan oleh yang mulia ratu Bagaimanapun jika Xiaoyan ingin menerobos ke tingkat keabadian Xiaoyan harus melewati tingkat dari dogat bintang 9 Melihat Xiaoyan yang sedikit merenung yang mulia ratu pun kembali mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ada banyak peluang di dunia ini Jika Xiaoyan membutuhkannya maka pavilion kianji akan dapat membantu Xiaoyan Xiaoyan pun menoleh ke arah yang mulia ratu dan pada saat ini segera sedikit memiliki binar di matanya Xiaoyan pada akhirnya bertanya bisakah pavilion kianji menemukan berita tentang jantung api Xiaoyan pada saat ini telah memperoleh dua jantung api Jika Xiaoyan ingin mengembangkan pagoda pemurnian maka Xiaoyan membutuhkan tiga jantung api Oleh karena itu Xiaoyan berniat untuk menemukan jantung api lain untuk meningkatkan kekuatannya Dengan meningkatnya pagoda pemurnian tentu saja kekuatan Xiaoyan juga akan meningkat pesat Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa menemukan informasinya Tetapi meskipun begitu akurasinya tidak akan bisa 100% Informasi ini akan memberi Xiaoyan beberapa target dari jantung api Selain itu jantung api adalah benda yang sangat langka dan apakah Xiaoyan bisa menemukannya tergantung pada keberuntungan Xiaoyan sendiri Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya Sementara yang mulia ratu segera bertanya apa rencana Xiaoyan setelah mendapatkan jantung api Xiaoyan pun berkata bahwa pasangannya masih berada di dunia bawah Mungkin Xiaoyan harus pergi ke dunia bawah untuk berjalan-jalan Xiaoyan juga ingin kembali ke kampung halamannya untuk melihat-lihat Yang mulia ratu pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa waktu telah berlalu Ribuan tahun sudah cukup untuk mengubah segalaannya Oleh karena itu mungkin saja teman serta kerabat lama telah berubah menjadi pasir kuning Sesungguhnya apakah arti dari apa yang disebut sebagai kampung halaman Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah yang mulia ratu dengan serius Sosoknya berkata bahwa bunga akan mengalami siklus mekar dan gugur dan segala sesuatu di dunia ini memiliki awal dan akhir Selain itu mereka juga tidak perlu terlalu bersedih karena takdir Di sini juga lah tempat Xiaoyan dilahirkan dan dibesarkan dan selain itu Bukankah hal yang baik jika Xiaoyan pulang membawa rejeki dan menyumbangkannya untuk tanah airnya Sang ratu pun sedikit tersenyum dan tidak membantah Xiaoyan sebelum akhirnya kembali bertanya apakah ini sudah semua rencana Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit merenung dan pada akhirnya mengangguk sedikit Xiaoyan pada saat ini masih merasa khawatir terlalu banyak level di dunia sensi yang belum dapat disentuh oleh Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus melangkah sedikit demi sedikit Untuk benar-benar meningkatkan kekuatannya dan mencari informasi Terlebih lagi hampir sebulan telah berlalu dan Xiaoyan masih belum bisa merasakan keberadaan klon dewa asli Perasaan ini pada akhirnya membuat Xiaoyan seolah-olah berpikir klon dewa asli pada saat ini telah mokat Masih mustahil bagi Xiaoyan untuk menilai apa yang terjadi pada saat ini Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir Sang Ratu pada saat ini kembali mulai berbicara perlahan Sang Ratu berkata bahwa semuanya seperti apa yang Xiaoyan katakan Selain itu ada beberapa hal yang akan ia beritahukan kepada Xiaoyan ketika Xiaoyan menerobos ke Dogan Bintang 9 Xiaoyan juga bisa membawa ke Yun dan yang lainnya bersama Xiaoyan kali ini untuk mencari jantung api Mereka akan sangat berguna bagi Xiaoyan jika Xiaoyan menghadapi permasalahan di masa depan Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya ketika mendengar hal ini dan segera menolak kebaikan dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan tahu bahwa para senior ini benar-benar sangat kuat Tetapi Xiaoyan sendiri tidak ingin membawa mereka ke dalam kesulitan di dalam perjalanan Xiaoyan Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa Xiaoyan memang tidak akan pergi sendirian kali ini Tetapi Xiaoyan kali ini hanya akan mengajak Ding Yue dan Xia Zeng Hui Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Sang Ratu pun sedikit mengerutkan keningnya dengan kebingungan Sang Ratu pada akhirnya segera berkata bahwa mereka berdua bukanlah tandingan dari seorang dogat Selain itu sangatlah sulit untuk menembus ke tingkat dogat dan jika membawa mereka bersama dengan Xiaoyan Sang Ratu benar-benar khawatir Menanggapi hal tersebut Xiaoyan kembali berbicara dengan serius Xiaoyan berkata justru karena mereka tidak cukup kuat maka Xiaoyan harus mengajak mereka berlatih Dunia ini benar-benar membutuhkan lebih banyak orang kuat Xiaoyan akan membuat mereka menjadi semakin kuat untuk bisa terus-menerus bersanding dengan Xiaoyan Sang Ratu pun tidak membantah apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan segera bertanya kapan Xiaoyan akan berangkat Xiaoyan pun segera berkata bahwa semakin cepat maka akan semakin baik Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata bahwa dalam 7 hari ia akan mempersiapkan semuanya dari pavilion Kianji 7 hari sepertinya adalah waktu yang cukup bagi Xiaoyan untuk bersiap kembali memulai perjalanan Xiaoyan pun mengangguk dan ketika Xiaoyan hendak pergi tiba-tiba Sang Ratu kembali berbicara Sang Ratu berkata bahwa ada satu hal lagi yang harus ia ingatkan Xiaoyan tidak bisa pergi ke aliansi dosian sekarang karena tempat itu sudah tidak lagi sederhana seperti sebelumnya Aliansi dosian ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan Xiaoyan juga tentu mengetahui apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan pun mengangguk dengan berat menunjukkan bahwa Xiaoyan mengerti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan secara alami menyadari di tempat hukuman para dewa meskipun Jin Wuyu dan Jin Taiwei sangat kuat Meskipun mereka sama sekali tak terkalahkan tetapi Xiaoyan benar-benar telah menyimpan rasa curiga Meskipun klan Jin adalah yang teratas di dalam hal kekuatan di aliansi dosian Xiaoyan khawatir mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memimpin aliansi dosian Sepertinya benar-benar ada sosok lain yang mengendalikan aliansi dosian di belakang mereka Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan berkata kepada Sang Ratu bahwa ia telah mengetahui segalanya Terlebih lagi target sebenarnya Xiaoyan juga bukanlah mereka Namun meskipun begitu Xiaoyan pasti akan menghabisi mereka ketika waktunya tiba Sang Ratu pun menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini terlihat serius dengan mata yang dipenuhi tekat Setelah hening sejenak pada akhirnya Yang Mulia Ratu segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan serius untuk tidak menikah lagi Xiaoyan yang awalnya serius pada saat ini tiba-tiba merasa suasananya telah dibalik Xiaoyan pun terbatuk dan pada saat ini Xiaoyan segera menstabilkan pemikirannya Xiaoyan dengan terpaksa menghindari pertanyaan dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan harus berterima kasih untuk hal ini Xiaoyan harus mempersiapkan diri dengan baik dan Xiaoyan juga tidak tahu berapa lama untuk bisa kembali setelah perjalanan ini Namun meskipun begitu Sebelum Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini merasakan ada sentuhan yang tidak bisa dijelaskan di kaki Xiaoyan Xiaoyan pun menundukkan kelapanya dan pada saat ini melihat dua kaki hangat putih cantik dan ramping yang menggosok kaki Xiaoyan Xiaoyan pun buru-buru mundur setengah langkah dengan hati-hati dan pada saat ini benar-benar terjekut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Xiaoyan khawatir Yang Mulia Ratu akan kehilangan statusnya karena melakukan hal ini Mendengar hal tersebut Yang Mulia Ratu pun bertanya apa yang dimaksud dengan status atau identitas Bukankah identitas dari Yang Mulia Ratu ini diberikan oleh Xiaoyan? Jika bukan ia adalah wanitanya bagaimana mungkin ia bisa menjadi ratu? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun terbatuk dua kali dan mulai mundur perlahan Xiaoyan pun pura-pura gila dengan tertawa dan lanjut berbicara ngelantur ketika berkata wah ternyata ada ikan dalam kolam Selain itu apakah ratu suka memasak rendang gembok? Dikatakan bahwa si unyil tidak akan bisa tumbuh besar bahkan sampai Fir'aun bangkit dan kembali ngojek Xiaoyan pun lanjut semakin jauh mempercepat langkahnya melarikan diri dari pandangan Yang Mulia Ratu Bersamaan dengan Xiaoyan yang melarikan diri pada saat ini di luar dari pavilion Xiaoyan melihat ada sekelompok sosok yang sama-sama terburu-burunya dengan Xiaoyan Mereka semua adalah saudara-saudara Xiaoyan dan semuanya terlihat sedikit malu Saat mereka melihat Xiaoyan keluar mereka semua seketika melakukan aktivitas dengan paksa Jelas sekali sekelompok orang ini pada saat ini benar-benar sedang menguping dan menonton Namun Xiaoyan hanya berhenti sejenak dan terbatuk dua kali sebelum akhirnya meninggalkan mereka semua Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk memulihkan diri dalam waktu tujuh hari yang pada saat ini tersisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya